Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, salam sehat semuanya yang menyaksikan video ini Baik, pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan Pemecahan Masalah Pembelajaran Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Produktif Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Tahun Pelajaran 2022-2023 Perkenalkan nama saya Muhammad Damdan Dan sekarang saya bertugas di SMP Negeri 4 Kota Bogor Oke, deskripsi permasalahan Yang pertama, sumber menunjukkan permasalahan peserta didik Yaitu data pembelajaran LMS SMP Negeri 4 Kota Bogor Pada Mata Pelajaran Dasar Kejuruan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Jadi, berdasarkan dari data LMS tersebut Ada beberapa peserta didik yang belum menyelesaikan pembelajaran pada LMS Hingga saat ini Jadi, masih ada beberapa tugas yang belum di-upload atau diselesaikan oleh peserta didik Ada pun permasalahan lainnya yaitu Peserta didik terkenalan masalah pada kuota atau perangkat pembelajaran dan sinyal yang kurang memadai untuk mengupload tugas yang sudah mereka kerjakan Oke, akar permasalahannya Pertanya, coba saya gali Penyebab peserta didik belum mengerjakan pembelajaran LMS pada mata pelajaran dasar kejuruan Ternyata, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada peserta didik Di antaranya yaitu peserta didik terkenalan masalah pada kuota, perangkat pembelajaran dan sinyal yang memang kurang memadai atau kurang bagus Kemudian, beberapa peserta didik juga ada yang lupa sama akun dan pasport LMS-nya Saat ini memang sudah pembelajaran tatap muka akan tetapi LMS masih digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas atau portfolio peserta didik Kemudian, peserta didik lebih menyukai pembelajaran tatap muka karena dapat bertanya kepada teman dan guru secara langsung bila mengalami keselitian Nah, ini juga yang menjadi faktor peserta didik kurang memperhatikan lagi pembelajaran LMS-nya Kemudian, selanjutnya alternatif solusinya yaitu menginformasikan pembelajaran kepada peserta didik melalui grup belajar Nah, ini sering diinformasikan apabila pembelajaran secara PJJ yaitu kita menggunakan LMS Kemudian, guru menginformasikan pembelajaran kepada peserta didik melalui grup belajar Nah, jika diperlukan, guru juga mengadakan vikon pada saat pembelajaran Kemudian, yang kedua menginformasikan pembelajaran kepada peserta didik melalui wali kelas Nah, untuk yang cara kedua ini, solusi yang kedua ini biasanya Wali kelas meneruskan pesan tentang tugas itu kepada orang tuanya Sehingga, cara ini sedikit lebih efektif dibanding hanya menginformasikan kepada peserta didik Kemudian, menginformasikan pembelajaran kepada peserta didik melalui grup WhatsApp orang tua yaitu melalui wali kelas Kemudian, selanjutnya memberikan bimbingan intensif kepada peserta didik terkait permasalahan pembelajaran Bisa juga dengan menggunakan teknik coaching pada bimbingan intensif ini Kemudian, yang selanjutnya berkoordinasi dengan guru bimbingan coaching terkait permasalahan pembelajaran peserta didik Apabila dirasa memang tidak ada perkembangan yang signifikan, kita berkoordinasi dengan guru bimbingan terkait permasalahan pembelajaran yang memang lebih dalam lagi Selanjutnya, hasil pemecahan masalah yaitu memberikan bimbingan intensif atau coaching kepada peserta didik terkait permasalahan pembelajaran Peserta didik terkenalai masalah kuota, kami coba memfasilitasi agar bisa menguploadnya di sekolah atau di temannya yang memang memiliki kuota dan perangkat pembelajaran yang memadai Kemudian, ada juga peserta didik yang lupa dengan akun passwordnya Kemudian, diarahkan kepada tim IT untuk segera melihat kembali akun dan password LMS-nya dan segera login untuk melihat tagihan tugas yang memang harus di-upload di LMS Kemudian, pemecahan masalah selanjutnya yaitu menyusun kesepakatan tentang pengumpulan tugas sesuai dengan kemampuan peserta didik Ada beberapa peserta didik yang memang agak berat kalau memang ada banyak tugas Kita mempunyai kesepakatan tentang pengumpulan tugas sesuai dengan kemampuan mereka Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dengan temannya dan bertanya kepada guru pada saat mengalami kesulitan belajar sehingga peserta didik dapat menyelesaikan pembelajaran Ini juga mungkin refleksi terhadap guru, saya sendiri banyak melakukan refleksi kepada peserta didik apabila ada yang memang hal-hal yang tidak dimengerti oleh peserta didik Saya membuatkan Google Form, refleksi pembelajaran apa yang belum mereka kuasai, apa yang menjadi keinginan mereka Oke, selanjutnya ini merupakan sumber rujukan solusi pemecahan masalah yaitu data pembelajaran, mata pelajaran dasar kejuruan yang ada di LMS Kemudian yang kedua materi coaching, konsep coaching dalam konteks pendidikan Nah ini banyak saya adopsi materi coaching ini dalam membimbing peserta didik menyelesaikan permasalahan pembelajarannya Khususnya pada saat pengumpulan tugas-tugas di LMS Oke, demikian pemaparan dari saya tentang penyelesaian permasalahan pembelajaran di mata pelajaran yang saya ampu Semoga ada manfaatnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb 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 Terima kasih.